Oke cuy, kembali lagi bersama aku Manju Gaming Di Total Warom yang kedua, episode ke-25 Bersama suku Barbar dari Averni yang sekarang sudah ada di Timur Tengah Disini kita udah banyak sekali yang kita kuasai nih warna hijau-hijau Dan kemungkinan kita itu sekarang itu agak ribet di bagian pajak sih cuy Kebanyakan sih yang pada ini sih yang provinsi-provinsi yang masih contested gitu Jadi disini di kanan sebelah kanan nih cuy ya Itu ada yang warna merah gitu ya kan Itu kita belum punya semuanya gitu cuy Satu provinsi belum kita miliki gitu Ada yang masih punya kerajaan lain gitu contohnya ini Nah ini kebanyakan pada minus-minus semua nih cuy Tapi gue bodo amat Gue akan coba untuk menaikkan terus aja pajaknya Gak apa-apa nanti ada pemberontakan langsung kita lawan lagi Dan untuk perpolitikan kita sudah Imperium level 7 Dengan segala kekurangannya ya Semakin besar kerajaan kita semakin banyak juga kejadian-kejadian aneh Upkeep juga bertambah mahal Terus banyak sekali political incident gitu ya kan Terus minus 10 loyalty for all political party Padahal disini gue udah empire dengan segala buffnya gitu ya kan Udah dapet plus 15 Bayangin kalau misalnya kita masih kingdom gitu cuy Cuma kayak gini doang Gak ada plus 15 loyalty gak ada gitu disini Udah gue ubah jadi empire Yang belum lihat bisa lihat aja di video-video sebelumnya gitu Dan di perpolitikan disini ada Seahorse Clan yang minus sekarang Tapi gue gak masalah Karena nanti kita akan menghajar lagi Seperti di video sebelumnya ya cuy ya Kita hajar lagi aja yang pada rebel-rebel Dan itu dia Semoga aja video ini bisa tembus 100 like Biar di episode selanjutnya bisa Langsung episode spesial 1 jam Terima kasih banyak buat kalian sudah like video ini dan kemarin Langsung aja kita enter cuy We shall have war And poets will sing of it 10.000 years hence When all else is forgotten Oke cuy ada yang mati lagi dong Sumpah ya di Menggunakan ini Itu Beneran Banyak sekali Yang bakalan mati gitu cuy Gue gak heran sih Dan sekarang akhirnya kita sudah mulai merasakan nih Banyak sekali rebellion Karena pajak yang kita berlakukan tuh sangat-sangat Besar banget cuy Dan ada Political incidence Kita lihat Disini A member of your family has been murdered by a brother The killer is insisting that he had no choice His brother chopped down a sacred tree And use it for firewood Wah ini tolol sih Jadi Yang korbannya nih yang dibunuh itu Karena dia Menebang pohon sakral gitu cuy Dan dijadikan api unggun gitu pohonnya cuy Aduh Kita akan Price sim aja ya Emang tolol emang Bersambut kita price sim aja cuy Dan main akhirnya kita kalahkan disini Terlalu easy ya Mau gak mau gitu cuy Karena disini masih barbarian gitu ya kan Masih berpagedang teguh sama halal sakral gitu Jadi gue pilih kill him aja gitu Blast Pemi gitu ya kan Penistaan Dan disebelah sini ada Pasukan yang harus kita hajar lagi Karena Mereka ini akhirnya rebel cuy Mau gak mau harus kita hajar lagi nih Dan disebelah sini Akhirnya kita bisa menghajar habis lagi Pasukan dari Waduh gak bisa dong Apakah masih kena Masih kena cuy Terlalu easy Langsung kita auto resolve Kita kill semua Trot Nice Dan sekarang Kayaknya gue akan buat pasukan lagi deh Kita buat pasukan kuda ya Belum punya kuda nih cuy Parah banget Nice Udah 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 gue buat Dan disebelah sini Gerha gimana Apakah kita berperang dengan Gerha Kita lihat dulu ya Gerha gak seneng sih Jadi gue akan memusnahkan mereka juga Kita gasken aja OTW kan cuy Ke Gerha ya Oke Trespassing Gapapa Kita hajar aja cuy Dan Kalau kalian lihat Disini juga Ada pasukan musuh yang dateng Akhirnya rebel army Jadi gue harus menghajar lagi mereka Banyak sekali rebel ya Di turn kali ini Kayaknya di turn berikutnya Gue akan coba untuk Ini deh Mematikan pajaknya deh Gak gue matiin sih Gue jadi normal aja Sudah mau mulai panen nih cuy Banyak rebellion dimanapun gitu Kita kill Dan langsung menuju kesini aja nih cuy Kita coba hajar Nih ada party ya Akan gue coba hajar nanti Bentar lagi Kita coba ready Untuk berperang disitu Dan Semuanya sih Masih aman gak sih Kita lihat dulu ya Untuk kota-kota ya Ini turun nih Ini Ini bakalan Dapat rebel nanti Di Syria Masih aman sih Terus Di Arabia Felix Itu ada rebel Itu-itu aja sih cuy Yang lain-lainnya aman sih Gak masalah Public ordernya masih meningkat terus Dan untuk di bagian Inggris Kita akan coba langsung hajar lagi cuy Ini gak bisa didiemin gila Dan gue Biarin satu turn aja Dia udah begini cuy Oke Kita musnahkan lagi Perpecahan ini Nice Gue akan occupy langsung aja Nice Apakah bisa lagi? Bisa dong Kita hajar lagi cuy Kita musnahkan dari dunia ini cuy Nice Dan akhirnya Averni Secessionis Telah tiada Akhirnya ya Dan sekarang gue Waktunya untuk Panen Kita akan coba langsung Buat-buat Yang banyak sekali Terutama Ke bagian uang Karena gue butuh uang banget nih Dan kita lihat ya cuy ya Military victory nya Kita sekarang udah Punya 67 Saitlement Lalu di Magna Germania Itu harus gue kuasain nih cuy Harus kita Kalahkan Ninerfi nih cuy Lalu ada Aquitania Aquitania ini Ntar gue hajar juga nih Si Lemonum ini cuy Kita rebut Kotal disini Kita lawan ini Sekarang dia temen kita sih Tapi gue akan melawan dia nanti OTW Menuju ke situ Oke Kita Turun semua Pasukan Turun semua Disini akan gue yang kekuning aja Dan mana lagi Agent gue Wow War Maiden gue Kok tiba-tiba Hilang bintangnya Oh ini udah ada Aneh Nice Enemy Assassinate lagi Sumpah duitnya banyak banget ya Gue udah Coba untuk kill terus loh cuy Terus dia Ini lagi Ini lagi Respon lagi Respon lagi Itu butuh duit tuh Kalau gak salah Dan ini akhirnya naik lagi Kita ini aja 6% chance successful assassination Semakin GG assassinationnya Dan Itu dia Yang bisa kita lakukan di turn kali ini Perpolitikan masih seperti itu Wow Sekarang 30 malah Oh Karena kita sudah Menghajar itu ya Avercam Secessionist cuy Dapat 40 tuh Yang ijo Tulisannya Langsung pada takut mereka cuy Akhirnya yaudah deh Manut aja Untuk saat ini ya Tapi nanti Pasti mereka bakalan minus lagi Oke Langsung Menuju ke sini Ke Raven Supaya bisa Lebih Cepat lagi Lebih jauh lagi Movement range nya Langsung kita Enter Turn Ok Ada Rebellion lagi di Yatrib Research Complete Ada Rebellion lagi di Arabia Felix Wow Rebellion dimana-mana Dan sekarang kita akan coba untuk mengambil Eudamon Langsung kita hajar Kita Occupy Karena udah pernah di race Sumpah ada Rebellion dimana-mana Nabatea masih aman harusnya Nabatea masih aman Arabia Felix ini Bentar lagi akan ada rebel lagi Dan disebelah sini ada pasukan musuh lagi Kayaknya gue akan mencoba Untuk menuju Yatrib aja deh Ini ada rebel lagi Ini juga Public ordernya udah mulai turun-turun nih Kayaknya gue akan coba untuk kesini deh Kita banyak-banyakin bangunan-bangunan yang public order ya Kita sekarang berlayar Berlayar lagi Berlayar terus Naik level Nabatea juga masih bagus sih tapi sih Afrika gimana cuy Masih bagus cuma minus 1 doang Dan akhirnya disini tadi researchnya udah kelar Minus 5% corruption Sekarang kita langsung menuju kesini Temple of the Oak Biar dapet minus 10 Per itu Corruptionnya dapet minus 10 Soalnya disini beneran Corruption tuh gede banget Dan sekarang akhirnya 81 cuy Tadinya kalo gak salah 86 ya Sekitar segitulah Murang 5% doang Nyebelin emang Oke Seperti itu saja cuy Untuk saat ini Kita coba untuk Intern kah Atau masih ada pasukan lagi Masih ya Kita hajar lagi ya Assassinationnya sekarang tetap 51% Aneh banget Udah gue Naikin padahal Dan disini ada agent Yang bisa kita letakkan menuju tempat musuh Supaya dia bisa mencuri makanan disitu Wah Holy hell Gila pasukannya banyak banget coy Gue akan coba cari Mati sama mereka Cari mati dong Kita akan langsung hajar lagi ya Yes Gila Terlalu easy coy Bayangin loh Tapi yaudah gak apa-apa Kita akan coba untuk Hajar ya Perang pertama di video kali ini The Doom of Man Buh Gila ini Serem sih Gue akan coba serang ini dulu deh Nah Terlalu easy coy Gila ya Gue sak dulu aja deh Oke Kita perbaiki Huff Ada pasukan disini Tapi kayaknya sih aman aja sih harusnya ya Agak tersendat kita coy Pertigerakannya Karena ada pasukan musuh Dan ada rebellion dimana-mana Mburuk kepala bawah akan hajar mereka nanti Dan langsung aja Kita naikin levelnya Oke coy Perang pertama di video ke 25 Langsung kita mainkan coy Langsung start deployment aja Wah ini Gampang banget coy Apalagi disini Isi kita itu Outsworn semua gitu Gua akan coba Untuk serang juga Dari bagian sini Supaya mereka Mening squee Kuda dari belakang Mungkin Untuk ini Missile kayaknya Disini aja deh Pasukan ini langsung kesini Langsung kita start battle coy Oke Sepertinya kita bener Menggunakan pasukan disini Ini rame banget Dan ada pasukan gajah Gajahnya warnanya Kayak abu-abu bakso gitu Gua heran Tapi yaudalah ya Terserah mereka deh Mau gajahnya warna apa Dan disini ada Pasukan yang kayaknya Serem kayak KKK Anjir Namanya Kataprak Wah ini dia nih Enak nih cuy Pake bumbu kacang gitu ya kan Oke Sekarang kita akan langsung Menuju kesini Maju terus Maju in Maju in Yuk kita maju Dan yang ini akan kesini aja Lempari mereka Dari samping Ketua akan Lewat sini aja Yuk kita ajar ya Kita ajar cuy Kataprak anjir Gila nih kuda-kudanya Heavy melee Terus tadi Kataprak apa tadi cuy Serem kayaknya tadi Oke coba gue pake Yang ini deh Pake flaming shot Kita coba hajar Gajahnya cuy Nice Dia bakalan Ini harusnya Panik gajahnya Nice Ajar terus Nggak panik dong Gajahnya dong Oke panik 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 Gajahnya Harusnya panik sih Mereka akan Pantai Mereka akan Pantai Maju Kita kesini deh Kita ajar Pake kuda Oke Gajahnya Nggak bisa cuy Aman 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 Gajahnya mati Banyak yang mati Buat tahan Disini aja Kita ajar Nice Nice Gajahnya 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 Nice Banget Oke Kita taruh Sini aja Dan Udah Nggak perlu Climbing shot lagi Tabrak aja nih cuy Serem amat Pasukannya Gue tunggu sini aja deh Tunggu situ aja cuy Yuk kita ajar sekarang Ternyata mereka pake Itu ya Pake Pasukan berkuda juga Disitu Oke Sudah mulai kita lempar Lemparin Dan sekarang kita akan maju Yuk maju Mati semua mereka Kita lemparin dari sini Samping Majuin Kesini langsung aja cuy Kuda 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 ini menjauh Kuda ini menjauh Ajar sini aja nih Nice Ini agak sulit Sisi visualnya Pake Kuda gitu Kebanyakan Oke Oke kita Kita tutup Daerah situ Dan kudanya ini akan langsung Ajar kesini Yuk Ajar yuk Bahaya banget Mereka nih kudanya Oke Sekarang Para ini akan kesini Kelemparin lagi Kita akan coba pake ini Silkwall Biar lebih Bagus Defense nya Lihat deh Nyebelin gak lu Oke kita ajar cuy Pake ini cuy Mundur kesini Mundur kesini Yang pikeman Nice 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 Udah tetep Udah tetep Udah jalan Tetep guys Nice Oke Ajar Nice Gila 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 Ajar cuy Ajar 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 Nice Dari sini udah Kena mereka Nah Kena cuy Kena jebak mereka cuy Akhirnya Muter 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 Kena jebak Anjir GG dah Oke kita ajar ya Majin aja Nice Sudah mulai pada club clip Bagus Ini lemparin aja Kalau bisa Tinggal 1 unit lagi Bagus sekali Sebelah sini juga Heavy spear Ini sumpah Serem-serem banget loh Ini udah Mereka udah late game semua Pasukannya Ajar Langsung meninggal Oke horse langsung kesitu Yuk Gas kan Udah langsung menutup kesini aja Parah sih ini cuy Kita dilemparin sambil Mereka gaya mongol anjir Gila bat Oke gue Kejar pake kuda Kataprak mereka Nggak Nggak guna cuy Pada ini semua Oke Udah pada menyerah Kita continue aja Ini saatnya kita habiskan Oke Gue cepetin ya cuy Kurang lebih seperti itu Muter-muter-muter Kudanya kejebak Nice Saatnya kita habiskan cuy Para pasukan musuh Oke Selesai ya Kurang lebih Udah pada mati lah Kita quit battle aja cuy Dan decisive victory Cuma mati 344 Lumayan Oke Gue Eh udah pernah gue race ya Kayaknya disini ya Gue occupy aja deh Sudah pernah kita race Jadi kita occupy aja cuy Oke Akhirnya ya Sekitar sekarang kita Oh bakteria tuh ada disini Gue baru tau Gue kira di pojokan Ternyata disitu cuy Terus ini ada Arakosia Gue gak tau dia Kita perang atau tidak Dengan dia Dan Akhirnya kita bisa Hajar mereka kah Belum ya Belum bisa ya Ini gue akan coba Buat dulu Gila Gila Mau gak mau Harus kita buat lagi Nyebelin banget Semuanya pula Buset dah Oke Mana lagi yang Akun kita Uh udah semua ya Udah semua kita jalankan cuy Ya sudah Seperti itu aja Kita langsung End turn Oh oke Ternyata kita Berperang Sama mereka ya Oke cuy Gue akan coba Untuk Defend dulu kah Dari serangan mereka Buset Mati lagi dong Ini kayak mati mulu Heran gue Oke Ada Rebel lagi ya Sepertinya ya Ada rebel lagi cuy Dan sepertinya gue Udah dapet 100 ribu nih Golpnya cuy Kayaknya kita akan Coba untuk Menormalkan pajak deh Dude gue udah 100 ribu Udah aman lah Sudah lumayan lah Kita coba Ke adu matu ya Ada Banyak banget Ini yang pada Menuju ke tempat kita nih cuy Arakosia ini Dan Sekarang Kita akan Coba Menghajar lagi Rebel Disini Dar Kena embus Dia cuy Nice Faction destroyed Dan ada rebel army Ada main juga dong Heran gue Kita Ini ya Kesini lagi Dan oke cuy Seperti itu aja Kayaknya Di sebelah sini Kita Kehilangan agent Emang Kampret But Emang Sangat mengherankan Gitu cuy Warmaiden Kita coba Assassination Lagi Assasin terus Dan di Pemburu kepala Bawah Ini ada Rebel army Lagi ya Boleh Kita ajar lagi Cuy Kill them Yo Sip Dan di Antiok ini Akan gue Hajar juga Nih Siap Siap Ayo Dia Tak Hajar Cuy Oke Mana lagi Udah Kelar Kita Lihat lagi Disini The Claw Of Andarta Oke Di sebelah Sini Cuy Kita Bisa Langsung Naik Aja Kesini Trespassing Bodo Amat Kita Hajar Picton Ya Picton Akan Gue Hajar Pasukannya Banyak Juga Ya Picton Disitu Dua Cuy Udah Udah Pake Itu Ya Udah Kelar Kita Langsung Enter Aja Cuy Uh Banyak Banget Yang Naik Level Cuy Dan Sekarang Damage Ini Udah Uptip Udah Kelar Udah Semuanya Kelar Langsung Gue Enter Higher Ada 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 Rebellion Imenem Lagi Di Arabia Magna Wow Di Syria Juga Semuanya Ada Rebel Dan Sekarang Kayaknya Pajak Gue Normalin Sudah Gak Masalah Sekarang Itu Udah 160 Ribu Uang Kita Udah Banyak Banget Dan Anti Yoke Akan Aku Hajar Akhirnya Masih 84% Boleh Langsung Gue Autor Result Aja Kita Perbaiki Perbaiki Semua Nice Kelar Semua Untuk Ini Udah Pada Naik Semua Akhirnya Perpolitikan Terus Ini Udah Pada Naik Semua Kalian Lihat Udah Pada Naik Semua Itunya Political Matu Matu Gue Gatau Nih Pada Kemana Coba Gue Akan Ini Deh Ngajar Lagi Disini Kita Ini Aja Nice Dan Di Bagian Pojok Ini Akan Gua Ambil Lagi Tuhan Ku Ambil Terus Beneran Nggak Habis Thinking Gitu Gue Bisa Nggak Gue Ajar Bisa 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 Harusnya Main Udah Hancur Oke Kita End Slave Akhirnya Main Disini Udah Bisa Kita Ini Kita Kalahkan Dan Di Sebelah Sini Nanti Kita Hajar Ini Ya Arah Chosia Ini Banyak Banget Ternyata Gue Nggak Nyangka Disitu Banyak Pasukannya Dan The Claw Of Andarta Gimana Kita Kita Coba Ajar Ajar Aja Kali Ya Kita Declare War Aja Cuy Atau Amat Yuk Kita Ajar Terlalu Easy Cuy Wow Tapi Ini Kalah Juga Kita Cuy Kalah Lumayan 60% Gitu Masukkan Gue Sisanya Oh Oh Iya Gue Belum Belum Punya Kuda Disini Ya Belum Punya Kuda Cuy Ya Sudah Kita Mainin Aja Ya Kita Mainin Aja Cuy Oke Kena Embus Dia Kita Hajar Wah Lagu Kebanyakan Misail Ya Harus Hajar Gue Ini Akan Disini Aja Ya Yuk Bisa Yuk Kita Start Battle Yuk Yuk Kita Hajar Cuy Kita Hajar Cuy Wow Wow Mentrop Juga Akhirnya Cuy Gila 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 Epic Ini General Gue Langsung Dihajar Sama Kudanya Oke Panahin Terus Kudanya Udah Aman Ya Oke Kuda Udah Kekunci Disitu Langsung Gue Hajar Pake Ini Tadinya Gue Taruh Sini Biar Bisa Membackup Gitu Cuy Tapi Kayaknya Udah Aman Biarin Aja Ini Pada Dipanah Panahin Mereka Nice Pake Hajar Hajar Lagi Cuy Hajar Terus Kita Kesini Langsung Mau gak Mau Harus Gue Musuhin Gitu Cuy Soalnya Gue Harus Memuasai Daerah Mereka Gitu Ya Sudah Mau Tidak Mau Kita Hajar Nice Sudah Mulai Klap Klip Semua Hajar Lagi Langsung Bantuin Kesamping Langsung Bantuin Kesamping Lagi Bantuin Kesamping Lagi Terus Terusan Ini Tahan Aja Dulu Tahan Bantuin Kesamping Lagi Nice Udah Udah Kelar Cuy Jumpa Pertanyaannya Itu Sekarang Apa Coba Gimana Caranya Gue Menghajar Pasukan Mereka Yang Larinya Kenceng Gitu Cuy Oke Kita Ajar Dah Lumayan Kurang lebih Seperti itu Cuy Untuk Embusnya Sumpah Embusnya Di Total Barom Itu Enak Banget Tidak Seperti Di Three Kingdom Gitu Angel Agak Angel Cuy Oke Kita Ajar Nice Nice Ini Ajar Terus Aja Masih Aja Heran Nice Victory Continue Continue Biar Dipanah Panah Nampai Abis Bagus Banget Panah Panah Terus Nice Cuma mati Dikit Harusnya Kita Quit Battle Cuy Desai Si Victory Cuma Mati 300 Lumayan lah Mereka 3000 Pasukannya Nice Kaki 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 Kabur Mereka Pasukan Pasukan Yang ini Masih Disini Pula Ribet Nih Gue Nih Kalo Diserang Nih Daerah Gue Sudah Lumayan lah Kita Bisa Buat Pasukan Lumayan Ini Kan Gue Hire Aja Buset Langsung Sumpah Dapet 2000 Coy Gila 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 Sumpah Ini Maka Faksi Ini Korupsinya Di luar Nalar Sumpah Gue Kalian Bisa Lihat Sendirilah Disini Ada Rebellion Diadu Matu Rebellion Di mana Mana Dan Gue Akan Coba Untuk Menghapus Lagi Rebellion Disitu Nice Ajar Lagi Kill Semuanya Coy Kita Kita Menuju Sini Biar Nggak Kena Itu Biar Nggak Kena Trissi Nice Dan Ini OTW Lagi Kita Rebut Lagi Palmira Gila Sih Nggak Kelar Kelar Gue Masalah Disini Nggak Kelar Kelar Guys Masalah Disini Nggak Kelar Kelar Kita Menuju Ma'rif Harusnya Mas Gat Ini Soalnya Ini Satu Provinsi Dipojok Banget Ini Tapi Boleh Gue Akan Coba Lewat Sini Kita Hajar Ke Mas Gat Nanti Dan Disini Udah Bintang Banyak Ini Langsung Gue Taruh Sini Aja Kita Akan Menghajar Pasukan Musuh Menggunakan Agent Kita The Doom Of Man Gimana Harusnya Aman Si Doom Of Man Gue Akan Coba Pakai Ini Deh Stans Embus Disitu Dan The Claw Of Andarta Si Pemenang Perang Tadi Itu Akan Menuju Kesini Deh Ke Senabum Kita Rebut Mereka Dua Daerah Ini Kita Membutuhkan Tempat Ini Untuk Menang Dan Ini Juga OTW Oke Seperti Itu Langsung Gue Enter Lagi Cuy Di Punya Kita Confederation Nice Oke Confederation Sudah Jadi Punya Kita Akhirnya Dan Pasukan Pasukan Ini Akan Gue Pecatin Karena Kita Udah Nggak Perlu Kita Pecatin Semua Disband Disini Juga Gue Disband Gila Banyak Banyak Pasukan Boleh Sih Gue Soalnya Butuh Butuh Mereka Untuk Menghajar Makna Germania Boleh Nih Cuy Ke Cimbri Boleh Nih Kita Hajar Nih Boleh Nih Kita Hajar Nih Siap 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 Ada Pasukan Tambahan Kita Pemburu Kepala Gimana Perang Lagi Coy Fix Dar Terlalu Easy Dong Yo Ampun Gue kira Bakalan Sulit Gitu Dikalahin Okupai Antioch Antioch Ini Gimana Nih Coy Ini Gue Diemin Aja Nggak Gue Upgrade Dulu Antioch The Man Of Morphan Gimana Wow Banyak 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 Ini Kena Nih Cuy Satu Pasukan Kena Embus Nice Hajar Lagi Oke Saatnya Kita Hajar Terus Terusan Langsung Menuju Kesini Aja Kita Bantu Temen Kita Disitu Dan Disini Langsung Menuju Kesini Menuju Mas Gat Bentuknya Kambing Kocak Oke The Warden Of Tautanis Tautais Gimana Tautais Akhirnya Dia Menuju Kesini Juga Akhirnya Menyentuh Tanah Juga Buset Buset Dan Udah Pada Plus Plus Disini Sudah Sangat Sangat Bagus Dan Kita Akan Langsung Enter Oke Diserang Sama Tiga Cuy Waduh Ini Yang Gue Takutkan Apa Coba Kudanya Selain Itu Kita Bisa Menang Seharusnya Coba Kita Lihat Kita Bisa Menang Tapi Piring Victory Jadi Gue Akan Coba Main Aja Perang Terakhir Di Video Ke 25 Dan Seperti Biasa Kita Akan Pake Cara Pojok Kita Sub Battle Aja Cuy Tara Pojok Udah Paling Bener Semoga Aja Gak Error Oke Reinforcement Approaching Langsung Menunjuk Sini Cuy Wah Ini Saumnya Kenapa Lagi Semoga Jangan Kenapa Napa Direkaman Oke Waduh Ini Orang Ngapain Lagi Kills Oke Cuy Bisa 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 Kita Percepat Banyak Banget Ini Pasukan Mereka Cuy Tiga Oh Tiga Biji Lu Lu Liat Deh Banyak Banget Ini Dan Ini Pasukan Yang Sangat Asing Bagi Kita Karena Jauh Banget Cuy Dari Tempat Kita Pasukan Timur Tengah Dan Disini Kita Perangnya Di Gurun Gurun Gitu Oke Kita Kita Akan Pakai Guard Mode Aja Supaya Mereka Nggak Maju Maju Secara Brutal Dan Ini Juga Bagus Kayak Gini Aja Skirmist Mode Jangan Dipake Dan Ini Akan Membantu Samping Nanti Kita Bantu Nanti Disini Ketua Akan Ada Disini Aja Cuy Oke Kita Cepetin Lagi Apakah Kita Bisa Menang Melawan Banyak Sekali Pasukan Musuh Untuk Ngakalin Kudanya Gue Mau Nggak Mau Harus Pake Sistem Pojokan Anjir Pertahanannya Seperti yang gue bilang Dulu-dulu Cuy Sistem Pojokan Ini Nggak Berlaku Di Total World Three Kingdom Karena Nanti Pasukan Lo Bakalan Mundur Nanti Bakalan Keluar Dari Area Perang Dan Yaudah Ilang Gitu Kalau Keluar Dari Area Perang Nggak Berlaku Di Three Kingdom Cuy Lo Main Sistem Pojokan Kayak Gini Dan Menurut Gue Itu Sangat Bagus Sistem Kayak Gitu Karena Sering Banget Player Itu Kayak Gue Langsung Pake Strategi Kayak Gini Untuk Defense Jadi Belakang Aman Gitu Nggak Bakal Kena Flank Oke Lempar Terus Nice Banyak Yang Mati Bisa Bisa Hanya Ngedeketin Gue Doang Kayak Gitu Oke Kita Bantu Di sebelah situ Nice Nah Mati Dia Asli Ini kenapa Ya Soundnya Oke Oke Lemparin Dulu Kita Ajar Nice Kita Ajar Kita Ajar Gue Akan Coba Pake Head Hunt Dan Inspire Di sebelah sini Udah Mau mati Oke Kita Coba Ajar Kesitu Yuk Bisa Yuk Oke Udah Mulai Club Flip Coy Gila Asli Bisa Bisa Bermajuin Gak Sini Ditarik Gak Sini Ditarik 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 Nice Lempar Nah Bagus 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 Oke Nice Bisa 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 Gila Ramenya Coy Coy Oke Siap 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 Ada kuda Lagi Disitu Lemparin Lagi Sama Pasukan Kita Oke Hajar Kudanya Gila Rame Banget Coy Back Lagi Back Back Lagi Pokoknya Yang pasukan Pasukan Yang ngebantu Cuma Pikeman Aja Coy Wah Ini Coy Pasukan Buda Yang sangat Hebat Coy Very Heavy Shock Cavalry Coba Mercenary Persian Cavalry Coy Gila Udah Mulai Ngeri Ngeri Pasukan Musuh Gak Nyangka Gua Waduh Ada Itu Lagi Coy Coy Mau Gak Mau Nih Harus Gua Lemparin Secara Brutal Mau Gak Mors Gua Lemparin Secara Brutal Coy Kita Lemparin Dulu Itu Pikeman Heavy Pike Infantry Soalnya Oke Berhadapan Lagi Gila Gila Kemal 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 Nih Sekarang Giliran Coy Oke Wow udah mulai wavering loh Wow general gua mati dong Ngapain sampe situ Aduh General kita is dead coy Oh general has fallen Gila 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 Luar binasa anjir Oke Our general has fallen Gua cepetin ya Ngeri 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 banget Saatnya kita hajar coy Kesamping coy Dan ada pasukan yang ngejar Ngejar ini nih pasukan Kemana kita kejar coy Yuk bisa yuk bisa yuk Bisa yuk kita menangin ya Kita bantu Kita bantu Kita bantu Ini kalau bisa dipanahin Oke udah pada nyerah coy Wah ini dia nih Ini dia coy Serang aja dari samping coy Nice Udah mulai pada menyerah mereka Gila 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 Coba hajar ya Wah ini berhadapan Banget coy Abis tuh pasukan gua disitu tuh Nagiling Nice Yuk kita cepetin Anjir 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 Oke Yuk langsung yuk Oh my god Mampus General lu mati juga Enggak Gak bisa coy Gak ada kuda satupun Gua disini Kekalahan pertama kah ini Di timur tengah Kekalahan pertama kah coy Di timur tengah Wah gila 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 Gak ada kuda kayak gini nih coy Parahnya nih Wah edan This is a shameful display Bucar kacir pasukan gua gila Oke Buat pasukan lagi fix Gak bisa coy Mereka terlalu kuat coy Dan itu dia Lumayan ya Cosly Enemy victory 5000 melawan 2400 Cok Pantesan coy Oke Valiant defeat Retreat Dan akhirnya coy Meninggal Tiga pasukan dong Oke Jadi Itu dia coy Kita Akhirnya gagal Untuk Melanjutkan perjalanan kita Ke timur tengah Yang lainnya Kita harus buat pasukan baru lagi Yang lebih kuat Tentu Karena tadi Kita dihajar Sama tiga sekaligus coy Banyak banget Yang mengajar kita disitu Di episode selanjutnya Kita akan Balas dendam Sudah pasti Balas dendam Disitu Menuju kesana coy Dan ada banyak sekali Rebellion disini Bener-bener Luar biasa Perjalanan kita Di timur tengah Sangat-sangat kuat banget Gurunnya Belum atrisinya Belum gurunnya gitu Dan disini juga Udah dateng lagi Pasukan dari Armenia Yang sangat-sangat penuh lagi Cuy Gila Dan Seleusia ini Masih dijaga Sama pasukan Banyak banget Walaupun kita Sudah berhasil Mengalahkan Banyak sekali Pasukan mereka Tapi disini Kita berhasil Konfoderasi Satu tempat coy Jadi Objektif kita Militerinya Udah kelar Di Awkitania Dan di Trasya Masih jauh ya Di sebelah sini Trasya Kita akan melewati Separta Lawan Separta mungkin Magna Germania OTW Kita udah punya Dua pasukan disini Siap menghajar Ini Nervy cuy Oke Jadi itu dia cuy Ending yang sangat-sangat GG Dari musuh Satu general Gue berhasil Dimatiin Nama dia Dan Thank you Buat kalian semua Sampai jumpa Di live Atau di video berikutnya Cuy Yo yo Sinat terang Biji ku Percaya diri Tak kusangka Hai engkau Seorang waria Terima kasih kerana